. Bertempat di Teknolaif Jalan Insinyur Soekarno, Cibiusi, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Kapolda Jawa Barat melaksanakan kunjungan ke Teknolaif. Dalam kegiatan tersebut Kapolda didampingi oleh Wakapolda Brigjen Pol Barisa Sulfi beserta para PJU Polda ke Gedung Teknolaif Desa Cibiusi Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang dalam rangka meninjau fasilitas di Teknolaif dan Silaturahmi dengan owner Teknolive Ibu Evi Ludviana. Teknolaif dulu bernama PT Dimasena yang memproduksi alutsista TNI, Polri namun sekarang Teknolaif hanya bergerak di bidang gedung serbaguna, studio, kafe dan perkantoran. Ada pun jenis alutsista yang pernah diproduksi oleh perusahaan tersebut antara lain Mabes Polri pernah memesan kitchen truk, mobil dapur, untuk memasak buat pasukan Brimob, tameng untuk dalmas, tongkat dan TNI-ed pernah memesan tank eot, kitchen truk, abojena, mobil bengkel, dan lain-lain. Dari Jatinangor Jawa Barat, Tim Liputan melaporkan.